Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat safety trainer Guna mewujudkan terbangunnya budaya keselamatan atau safety culture di perusahaan Maka diperlukan 3 elemen utama Safety culture merupakan bagian yang tidak terpisahkan Dari terwujudnya operational yang excellent Operational excellent adalah operational yang prima Operational yang terbaik dari aspek safety, quality, productivity, dan profitability Ketiga elemen tersebut adalah Yang pertama kepemimpinan keselamatan atau safety leadership Yang kedua integrated safety management system atau sistem manajemen K3 yang terintegrasi Dan yang ketiga adalah employee involvement atau keterlibatan karyawan Namun fakta menunjukkan Dari tiga elemen tadi Safety leadership atau kepemimpinan keselamatan Merupakan inti permasalahan dari kerangka memujukkan budaya keselamatan di perusahaan Mengapa demikian? Karena masih banyak karyawan di level pengawas yang mempunyai mindset atau cara pandang Atau cara berpikir yang keliru terhadap keselamatan Mereka berpikir safety mengambat produksi Safety menghabiskan uang Mereka berpikir tugas dan tanggung jawab safety adalah di tangan personel safety Mereka berpikir kecelakaan adalah karena faktor nasib atau takdir Mereka berpikir kecelakaan diakibatkan karena tindakan atau kondisi tidak aman saja Dan masih banyak cara pandang yang keliru yang menghambat untuk terbentuknya safety leadership yang ekselan Sekali lagi untuk membentuk safety leadership yang ekselan Maka cara pandang yang keliru tadi harus kita enyakkan dari bumi Karena ini akan berpengaruh terhadap pembentukan komitmen diri Terhadap implementasi safety dalam membentuk budaya keselamatan Lalu apa yang dimaksud leadership? Leadership adalah seni memberi pengaruh pribadi kepada sekelompok orang Untuk mencapai tujuan bersama Leadership adalah kekuatan untuk mempengaruhi Dan bukan untuk memerintah Apa bedanya? Mempengaruhi akan diikuti oleh anggota tim yang bersemangat Sebaliknya, memerintah akan diikuti oleh anggota tim Namun ada ketidaknyamanan, ada kejengkelan, ada ketidaksukaan dalam menjalankan perintah tersebut Kepemimpinan atau leadership adalah hubungan antara pemimpin atau leader dan pengikutnya atau follower Seberapa besar kemampuan pemimpin mempengaruhi pengikutnya untuk mengikuti perubahan Maka ini ditentukan oleh dua kekuatan Mengenai apa kekuatan posisi dan apa kekuatan pribadi Kita akan saksikan pada tayangan video Safety Edition Series berikutnya Sebelum saya mengakhiri video ini Mohon dukungannya Klik subscribe Like Share Comment Dan jangan lupa Pencet bell Salam